Intro Selamat pagi teman-teman, sekarang kita sedang ada di Shenzuku Highway Bus Terminal Kita akan menuju ke Kawabuchiko menggunakan bus disini di Terminal Shenzuku Highway Bus Terminal Kita naik bus yang ini Bus kita sudah datang Resort Express Ya teman-teman, saat ini saya sedang berada di Kawaguchi Station Disini adalah pusat dimana kita kalau misalnya mau naik gunung ke Gunung Fuji maupun ke Kacikacero Poi Meeting pointnya disini untuk menaiki kendaraan umum Dan disini suasananya sangat dingin, pedesaan, gunung, gak terlalu rame seperti layaknya kota Karena disini memang bener-bener pedesaan Di belakang station ini ada station kereta Keretanya juga butuhnya tua Jadi suasana jadulnya dapat banget disini Terus di depan saya ini juga ada kios-kios Nah kios-kios sama pertokoan untuk makanan Jadi souvenir juga banyak dijual disini Oke, nanti kita akan lanjut perjalanan menggunakan bis menuju ke Kacikacero Poi Untuk menikmati suasana kota Kawaguchi Juga pedesaan tua disana Kita juga bisa melihat gunung Fuji lebih jelas dan lebih dekat Suasana kotanya ini banget ya Apa, jadul kita gimana Bagus Selamat datang di Kacikacero Poi Fujiyama Cookies Terima kasih Wah, kita sampai disini Kita turun disini Teman-teman, sekarang saya akan menaiki gondola atau kereta gantung di Kacikacero Poi Kenapa namanya Kacikaci? Karena emang nama gunung ini adalah Kacikaci Gak jawab banget ya Disini kita agak nanjak Dan posisi kereta gantung ini adalah Tempat menghadap Danau Kawaguchi Kita akan naik Kita akan naik Gondola Kacikacero Poi Kacikacero Poi Baik, bye-bye Baik, bye-bye Baik, bye-bye Baik, yeah yaitu dari Danau Kawaguchi menuju ke puncak Kaci-Kaci Repowe ini. Ada hal yang menarik di sebelah kiri saya adalah tokoh musang dan kelinci yang menjadikan atau jadi cerita rakyat atau legenda masyarakat di gunung Kaci-Kaci ini. Mereka sedang mencoba keberuntungan. Kalau misalnya tanah liatnya masuk ke dalam lubang dan hancur batunya, itu katanya akan dapat keberuntungan. Sekarang kita turun dari puncak Kaci-Kaci. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di restoran Aladin di kawasan Kawaguchiko, Jepang. Terima kasih. untuk Anda wisatawan muslim yang berkunjung ke Jepang khususnya di wilayah Kawaguchiko ini Anda bisa menikmati cita rasa Asia yaitu di Restoran Aladin dengan khas atau menu India di sini Anda bisa menikmati mulai dari roti canai kambing ayam sampai dengan nasi priyani khas India harganya disini cukup terjangkau mulai dari 500 sampai 2000 Yen selamat menikmati